Informasi P3K hari ini 100 guru yang lolos PPPK tahap 1 mengundurkan diri, konsekuensinya tahun depan tak bisa daftar lagi. Status BTL jadi lebih banyak lagi, simak penjelasannya sampai selesai. Badan Kepegawaian Negara BKN mengungkapkan kabar mengejutkan terkait hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Ternyata, ada 100 guru peserta PPPK tahap 1 yang mengundurkan diri. Ini menjadi ironis, pasalnya saat banyak guru honorer bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil PNS atau PPPK yang malah mundur saat impiannya telah tercapai. PKN melaporkan ada sebanyak 100 peserta PPPK guru tahap 1 mengundurkan diri. Jumlah tersebut cukup banyak karena formasi PPPK guru banyak ditunggu para honorer. Semua peserta yang mengundurkan diri ini ada konsekuensinya. Salah satunya mereka tidak bisa mendaftar seleksi tahun berikutnya, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharmen kepada JPNN.com. Menurut Deputi Suharmen, peserta yang mengundurkan diri ada berbagai macam alasan. Ada yang memilih mundur, karena setelah mengecek ke lokasi tempatnya bekerja tidak sesuai ekspektasinya. Ada juga yang merasa dokumennya belum sesuai persyaratan, sehingga saat pengisian daftar riwayat hidup DRH tidak mengisinya. Berdasarkan data BKN per tanggal 18 Maret tahun 2022 menunjukkan 506 daerah menyelenggarakan seleksi PPPK guru tahap 1. Peserta yang lulus sebanyak 161.050 orang, tetapi yang mengisi DRH sebanyak 160.758 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan NIP PPPK sebanyak 72.767 orang. Peserta mengundurkan diri 100 orang, sedangkan berkas tidak lengkap atau BTL sebanyak 149 orang. Sesuai data BKN tersebut, yang tidak memenuhi syarat TMS 0. Lambannya penetapan NIP PPPK dipengaruhi banyak faktor. Karohumas BKN Satya Pratama mengatakan penyebab pertama bisa jadi, karena Pejabat Pembina Kepegawaian PPK belum mengajukan usulan penetapan NIP PPPK. Kedua, karena masih ada dokumen yang belum klir. Satya Pratama mengatakan meskipun sudah diverifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD-BKN tetap melakukan verval tahap 2. Kalau semua sudah klir baru diterbitkan pertimbangan teknis Pertek Papar Satya Pratama. Selanjutnya ada informasi dari jpnn.com. Lihat ekspresi P3K non-guru ini setelah terima SK, untuk PPPK guru yang sabar riah. Sebanyak 87 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB telah mengantongi surat keputusan SK Pengangkatan PPPK non-guru formasi 2021. Puluhan PPPK non-guru itu menerima SK Pengangkatan yang diserahkan oleh Sekda Lombok Timur M. Juwani Taufik. Tugas pokok dan fungsi PPPK sama dengan PNS sebagai ASN, kata Juwani Taufik saat penyerahan SK secara simbolis pada Sabtu, 19.3. Dia menjelaskan tugas PPPK atau P3K tersebut diantaranya melaksanakan kebijakan yang diambil oleh pimpinan di daerah, yaitu bupati maupun wakil bupati. Dengan demikian, para ASN PPPK diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab, tuntutan pelayanan tersebut dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dari segi kepuasan, ujarnya. Juwani juga mengingatkan peran ASN sebagai perkat dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, para PPPK hendaknya menghindari segala bentuk tindakan yang terkait dengan isu sara serta lebih mementingkan NKRI bukan golongan atau kelompoknya. Selain itu, PPPK juga harus meningkatkan kinerja dan profesionalitas sehingga tidak kalah dengan PNS. Hal tersebut mengingat PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai ASN, kecuali tunjangan hari tua, katanya. Sekda meminta agar PPPK tetap optimistis mengingat kebijakan dari pemerintah pusat yang terus berkembang seperti dari sebelumnya. Sebelumnya, Kepala BKPSDM Lombok Timur Izudin menyampaikan usulan nomor induk PPPK Nunguru telah diajukan pada tanggal 14 Desember. Usulan itu kemudian ditetapkan BKN pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga para PPPK terhitung mulai tanggal TMT tanggal 1 Januari 2022. Sementara itu, untuk PPPK Guru Formasi 2021 telah dinyatakan lulus sebanyak 264 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari seleksi yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu 173 orang untuk tahap I dan 91 orang untuk tahap II. Sementara untuk nomor induk PPPK pengusulan dilakukan juga secara bertahap, ujar Izudin. Terima kasih telah menonton!